Untuk hasilnya, nanti apabila di-print atau di-cetakkan seperti ini. Ini akan dibagi menjadi beberapa halaman. Kita tinggal potong kertasnya, kemudian digabung-gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jalan Sepatu PS. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu tentang bagaimana cara mudah dan cepat untuk mencetak ini poster di Excel dengan cepat dan mudah. Nah, di sini pertama, teman-teman buka lembar kerja Microsoft Excel. Kemudian kita atur terlebih dahulu untuk ukuran kertas dan juga margin-nya. Pilih di menu Pack Layout. Pilih di bagian menu Margin. Pilih menu Custom Margin. Nah, di sini semuanya kita buat 0. Jadi nanti ketika dicetak, ini kita memotongnya untuk digabung tidak terlalu banyak. Nah, baik folder, header, kemudian margin bawah, atas, kiri, kanan. Kita buat 0. Kemudian di bagian Pack Setup, ini ukuran kertas, teman-teman silahkan tentukan apakah menggunakan A4 atau F4. Di sini saya menggunakan A4. Apabila sudah, klik tombol OK. Nah, dari sini kita tinggal masukkan gambar yang akan dicetak. Klik menu Insert. Kemudian pilih menu Picture. Nah, teman-teman tentukan apakah dari online atau dari komputer yang digunakan. Nah, berikut hasilnya. Kemudian di sini, teman-teman di bagian pojok kanan bawah, ini kita pilih di bagian yang tengah, Pack Layout. Kemudian skalanya diperkecil. Nanti akan seperti ini. Nah, teman-teman, gambar ini mau dicetak dengan berapa lembar. Ini tinggal kita tarik saja ke bawah. Nah, seperti ini. Ini kalau lebih berarti ya diperkecil. Nah, kalau seperti ini, gambarnya akan dicetak menjadi 4 lembar. Nah, mudah bukan? Demikian video tutorial tentang bagaimana cara mencetak banner atau poster ini di printer biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax